Halo teman-teman, selamat datang di figur muda, bukan anak muda kalau nggak berkarya Nah di kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara menghilangkan objek foto yang mengganggu pada bagian foto yang teman-teman miliki Nah gimana caranya? Yuk langsung aja kita ke videonya Oke teman-teman, sebelum menonton video ini, saya mau ngingetin kalau video ini sangat bermanfaat buat kalian Video ini sengaja dibuat sebagai sarana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara Udah deh, daripada banyak bicara, langsung aja ini dia videonya Nah hal yang mesti kalian lakukan pertama adalah kalian pastikan teman-teman sudah mempunyai aplikasinya ya teman-teman Nah disini untuk aplikasinya kita memakai TouchRetouch namanya ya teman-teman Kalian bisa download TouchRetouch ini di App Store ataupun di Play Store kalian Nah kita langsung saja buka aplikasinya Nah kemudian kalian disini klik album Nah disini aku sudah mempunyai beberapa contoh gambar yang akan kita edit Nah kita pilih yang ini ya teman-teman Nah jika sudah memasukkan gambarnya atau fotonya kita bisa klik Object Removal Kemudian kita pilih Object yang ingin dihapus ya teman-teman Nah jika sudah seperti ini teman-teman bisa klik saja Go Nah maka Objectnya akan terhapus ya teman-teman Nah disini juga teman-teman bisa menghapus bagian Object yang mengganggu lainnya ya teman-teman Seperti kuda ini misalkan Kita brush seperti ini Kemudian kalian klik Go Nah maka Objectnya akan hilang seperti ini Nah jika bagiannya rusak seperti ini teman-teman bisa perbaiki dengan Quick Repair Untuk memperbaiki bagiannya ya teman-teman Nah kira-kira seperti ini ya teman-teman Nah jika sudah teman-teman klik yang di pojok kanan atas Kemudian Save as Copy Nah disini maka sudah terdownload secara otomatis dan teman-teman bisa melihat di galerinya ya teman-teman Sekarang kita cek Nah maka sudah masuk galeri ya teman-teman Sudah ter-save secara otomatis Nah maka hasilnya akan seperti ini Nah teman-teman juga bisa melakukan editing lainnya pada gambar yang lainnya ya teman-teman Misalkan teman-teman mempunyai gambar yang lain Atau objek foto yang ingin dihapus Nah teman-teman bisa pilih lagi fotonya Masihkan ini Dan kemudian teman-teman klik Object Removal Kemudian tinggal teman-teman brush Mana yang sekiranya mengganggu Pemandangan atau objeknya ya teman-teman Nah jika teman-teman salah Kalian bisa pilih Eraser ya teman-teman Nah jika telah dirasa cukup seperti ini Teman-teman bisa langsung saja klik Go Nah maka akan terhapus seperti ini ya teman-teman Objek pada bagian foto yang mengganggu Nah kemudian kalian bisa menghilangkan Objek-objek yang lainnya yang dirasa mengganggu Nah maka akan hilang seperti ini ya teman-teman Nah jika sudah dirasa cukup Untuk penghapusannya Teman-teman bisa langsung saja Klik yang ada di pojok kanan atas ya teman-teman Yang ada tanda panahnya Teman-teman klik Kemudian klik Save as Copy Nah kalau modify original ini Jadi teman-teman nge-save Dan menghapus foto yang aslinya ya teman-teman Jadi karena kita tidak mau menghapus foto aslinya Maka kita pilih Save as Copy Nah jika sudah maka Telah tersave otomatis di galeri kita Nah untuk penghapusan objek yang mengganggu ini Teman-teman hanya bisa lakukan kepada Objek yang berada di belakang ya teman-teman Jika objeknya lebih besar dan berada di depan Maka akan sulit untuk menghapusnya Nah untuk editing seperti ini Tidak bisa diterapkan kepada semua foto ya teman-teman Jadi teman-teman harus selektif dalam memilih foto Sehingga tidak terjadi kesalahpahaman Teman-teman bilang Kok gak bisa dihapus ya bang Atau mungkin objeknya menjadi blur Karena penghapusan yang salah dan tidak tepat Nah untuk link download aplikasinya Sudah aku tulis di deskripsi ya teman-teman Dengan password figur muda Dengan tulisan kecil semua Tanpa spasi Oke teman-teman mungkin segitu dulu aja Untuk video kali ini Mudah-mudahan kalian suka Jika kalian rasa video ini bermanfaat Buat kalian Kalian bisa like, komen, dan subscribe Dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian Supaya teman-teman kalian bisa tahu dan belajar Sampai jumpa di video-video berikutnya Terima kasih telah menonton!